Nah ini berikutnya kami juga mengumumkan informasi pilihan Anda via aplikasi Netplay. Ini 66% yang Anda pilih informasinya mengenai waktu penetapan hasil Pilpres. Benar sekali, banyak yang penasaran dan nggak sabar ya pastinya. Nah tapi meski menjadi target aksi pengeboman dan juga demo masa, KPPU pastikan akan tetap mengumumkan hasil Pilpres 2019 pada 22 Mei mendatang. Ya KPPU mempercayakan masalah keamanan saat pengumuman pada aparat TNI dan Polri. Yang usai menggelar rapat pleno pengesahan hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 untuk Provinsi Sulawesi Selatan Minggu Sore, KPPU pastikan akan umumkan pemenang Pilpres sesuai jadwal yakni pada 22 Mei besok. Meski menjadi target teror bom oleh sekelompok teroris Jemaah Ansar Daulah dan aksi demo masa, namun hal ini tidak membuat KPPU gentar. Ya betul sekali Niko dan KPPU pun percayakan keamanan sepenuhnya kepada aparat gabungan Polri dan juga TNI saat pengumuman besok. Kita merencanakan tanggal 22 Mei. Jelang 22 Mei tentu saja terkait dengan standar pengamanan itu menjadi tugas pokok dari kepolisian didukung oleh TNI sehingga KPPU dalam posisi mengikuti saja sesuai dengan standar operasional yang dimiliki oleh Polri. Dan sebelumnya tim Densus 88 Anti-Teror Polri berhasil mengamankan 29 terduga teroris sepanjang Mei 2019 di berbagai daerah. Ke-29 terduga teroris ini terafiliasi dengan sindika teroris jaringan Ansar Daulah. Ya para teroris ini berencana akan melancarkan aksi terornya saat pengumuman resmi hasil Pilpres 2019 pada 22 Mei mendatang. Dari para terduga teroris polisi telah mengamankan beberapa berang bukti mulai dari campuran bahan senyawa kimia yang digunakan untuk membuat bom pipa berdaya ledak tinggi, berbagai jenis senjata tajam, panah beserta busurnya termasuk beberapa bom remote pipa yang siap meledak. Nah atas adanya ancaman teror tersebut Polri pun mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan sejumlah aksi di area KPU pada 22 Mei mendatang. Terima kasih telah menonton!